Kepolisian Resor Malang Kota, Jawa Timur menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus perusahaan kantor Arema FC saat demo tragedi kancuruhan. Sebelumnya pasca kericuhan terjadi, polisi sendiri mengamankan sebanyak 115 orang. Pendetapan 7 orang tersangka dilakukan setelah Polresta Malang Kota melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terkait kasus perusahaan kantor Arema FC di Jalan Majen Panjaitan, Kota Malang. 5 orang tersangka dikenai pasal 170 KUHP atau 170 Ayat 2, sedangkan 2 orang tersangka lainnya dikenai pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 Undang-Undang RI tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kita menetapkan 7 orang tersangka. Di antara 7 orang itu sebanyak 5 orang. Kita kenakan pasal 170 KUHP atau pasal 170 Ayat 2. Kedua E.K.UHP dan 2 orang dikenakan pasal 160 KUHP atau pasal 14 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dari total yang kami amankan, sebanyak 115 orang. Ini terdiri 107 orang berada sekitar TKP yang diduga, patut diduga melakukan aksi. Tapi dari pendalaman saat restring, dari 107 ini, 94 orang tidak terlibat sama sekali. Sudah dikembalikan ke rumah dan pihak keluarga. Usai demo ricuh, polisi menyisir sejumlah lokasi dan mengamankan 115 orang. Namun 94 orang dipulangkan karena tidak terbukti terlibat.